Hai assalamualaikum selamat wayah kia ya hari apa ya hari Selasa tanggal 20 Agustus kali ini pada kesempatan ini saya mau memberi tips solusi atau cara ya supaya unit pipanya itu powernya lebih stabil konsisten mau moser mau meroder ya sama saja yang penting unitnya pipa atau apapun juga boleh ya bocap juga enggak apa-apa enggak masalah tapi kali ini saya mau memberi coba apa contohnya ini di unit pipa ya meroder ini punya Bang Theo ya dari NTT ini kemarin chambernya servisan buat amburadul pokoknya tapi sudah saya rapihkan lebih matching sudah saya saya freeze ulang saya bentuk ulang tadinya disini nih ada lasan sedikit lasan aluminium sampai sini saya freeze ulang saya anode ulang saya grafir ulang jadinya unitnya kayak baru lagi ya Oke berhubung ini ini sudah terpasang semuanya tadinya ya pakai pentil kayak gini nih dalamannya ini bawaannya ya maaf ini ininya kotor soalnya ini area service nggak masalah ya Oke kali ini saya memberi solusinya kayak gini ya ini palep ya palep custom saya ya palep stabilizer ini sekaligus untuk stabilizer pair ya yang bawaannya kan kayak gini nih yang pendek kayak gini nah kita tambah agak panjang untuk dudukan pernya jadi sistem pekerjaannya kayak gini ini masuk ke pair ya supaya dia itu pas ditekan enggak melewat ya enggak mengkerut Oke dan ini juga sudah saya siapkan tutup palepnya ini sudah saya bor 10 juga tadinya bor 8 ya soalnya pakainya PR bawaannya 8 mili jadi saya 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 bor lagi 8 dan saya besarin lagi ya ini lubangnya saya pakai bor 7 7,5 ya mata bor 7,5 jadi biar masuk ujungnya ini kesini nih kayak gini nah kayak gini bosku biar ada selah sedikit ini ada mungkin ya 2 milian lah soalnya ini tebalnya eh diameternya ini cuman 6 mili koma 3 ya 6 6,3 mili kalau lubang ini ini lubangnya idutnya itu 6,5 kalau kalau kita kasih ini 6,5 dia terlalu pres ya jadi saya kurangin lagi 2 ya 2 in jadinya 6,3 oke kita masukin saja langsung ke palepnya ya Oh iya ini berhubung ini belum saya setelkan tapi saya masukkan dulu ya jangan lupa ininya dipasang silnya ya buat supaya nanti enggak keluar anginnya saat ditembakin enggak keluar dari selah-selah ini nih kita masukin ininya kebesaran ya kita ganti saja saya biasanya pakai sil untuk grendel ya grendel uklik grendel biar anginnya itu enggak lari ke belakang tujuannya kayak gitu kita cari sil grendel maaf tangannya satu ya enggak ada yang megangin HP nah kayak gini kita masukin ke sini ke rumah polapnya kita pasang pairnya kayak gini oke maaf kita pasang pernya jangan yang ini nah kita pasang pernya kayak gini lalu kita masukin tutup palepnya kayak gini nah oke ini keluar sedikit enggak papa ini buat stabil pair aja ini ada selah sedikit tuh 2 milion lah ya kita tekan dulu oke sudah mantep ini tekan lagi sedikit nah kayak gini dan yang paling penting lagi kita atur jarak pukulnya ya caranya kayak gini nih ini penting ya biar powernya itu stabil bulat enggak ngobos kadang ada unit itu yang powernya itu ngobos ya boros tapi pelan nah biasanya itu eh biasanya itu jarak pukulnya terlalu jauh nah kita atur dari sini caranya gini ini kita kebelakangkan dulu ininya nih besi hammer sampai dia terkunci klik ya masuk gigi nah kayak gini ini kalau di tekan kan sudah masuk gigi nih nah kayak gini nih sudah masuk gigi sudah terkunci kayak gini kita ukur ukur dari sini kayak gini nih kira-kirakan saja ya kita ukurnya itu 1,2 mili 1,2 cm ya 1 cm 2 mili nah jarak pukulnya segitu ya idealnya kalau pengen suaranya cetang-cetung gitu kan kasih aja 1 mili ya tapi tergantung kekerasan pernya sini kita kasih aja ini ya 1,2 cm saja kita tandai ya pakai sepidol buat nanti tanda saya potong kira-kira saja ya nah kayak jangan terlalu jauh kalau terlalu jauh disini nanti powernya itu geber ya berdakai gitu boros tapi larinya mimis itu pelan kita kasih segini saja nah ini sudah cukup oke oke setelah itu kita potong ya pakai gerinda oke ini sudah jadi sudah siap kita masukin ke tabung nah kayak gini udah segitu aja ya nanti anginnya itu powernya stabil kedua suaranya itu cetang-cetung ya ya power yang dihasilkan itu pertama irit bulet stabil nah itu yang paling penting kalau jarak pukulnya ini terlalu jauh angin itu pas saat dipukul dia itu panjang keluarnya ya sedangkan power yang dibutuhkan itu angin yang dipukul yang pertama kali ya yang di depan nah itu yang untuk mengeluarkan mimis kalau yang di belakang nah itu terbuang sia-sia ya kalau jarak pukulnya panjang angin yang di belakang itu percuma gitu kan enggak enggak untuk mendorong mimis nah ber nah untuk yang kita atur jaraknya minimal 1 cm atau 1,2 atau 1,3 ya itu power yang dihasilkan nanti bulet gitu kan pas besi hammer itu dipukul nantinya nanti nantinya itu cepat balik lagi dan nutup lagi kalau jarak pukulnya kejauhan dia itu agak jeda sedikit ya untuk nutup lagi ke palapnya makanya powernya itu boros untuk larinya mimis itu pelan gitu kan dan enggak stabil saya jamin itu powernya enggak bakalan stabil kalau kalau sistemnya kayak gitu nah untuk yang ini sudah saya ganti dijamin powernya stabil suaranya itu cetang-cetung ya oke untuk itu saya langsung kencangkan dulu aja nanti saya isi tabung ya isi angin mau ngetes rapet apa tidaknya palapnya ya rencananya ini mau dikirim hari ini cuma nanti saya peretelin lagi mau ngirimnya ini ada lecet-lecet sedikit nah berhubung pas bukanya ini be susahnya minta ampun ini dari pipa ke rumah palap susah itu kan berat ya makanya saya jepit pakai ini nah pakai ini solusi terakhir pakai ini ya soalnya be keras banget ya pas bukanya jadi ya sama yang punya mohon maaf ada lecet sedikit soalnya kalau pakai cuman modalkan karet saja nggak mu nggak kuat gitu kan dia itu harus gigit sedikit kesini biar dia cekramannya kuat baru saya putarkan tabung ya dan maaf ini ada lecet sedikit bukanya itu sangat-sangat keras tadi juga saya prosesnya agak lama ya pas bukanya tetapi alhamdulillah sudah terbuka dan kita masukin saja dan kita lanjut isi angin oke lanjut nah ini sudah terpasang rapi dan posisi anginnya ada di 2200 ya 2200 sudah dipasang juga PR nya saya pakai PR hammer nya biru muda oke kita tes ya kita tembakin mantep suaranya bulat gitu kan powernya itu kedengeran ini kalau pakai perdam senyap ya kita coba pakai perdam ya kita cari dulu perdamnya ya nih stok saya perdamnya banyak kita pakai perdam yang inilah ya Comet OD38 tapi yang pendek panjangnya ini cuma 15 cm comet oke kita pasang di depan ya kita dengerin pasti ini senyap ya pasti ini senyap dijamin kita kokang aduh oke nah kita tembakin hai gak ada suaranya bosku eh eh susah juga pakai satu oke tembakin lagi nah enggak ada suaranya ini di sisa angin 21 lah ya berapa kali tadi ya lupa nggak dihitung eh 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 mantep pilih enggak ada suara ya eh eh mantep lah ya kita buka maaf ya video videonya itu enggak kurang menarik ya jadi enggak ada proses edit apa langsung eksekusi aja gitu kan ya langsung bikin video enggak apa-apa lah ya tangannya satu di tokonya cuman sendiri jadi enggak apa-apa lah nih kita buka programnya buh mantep ini ini kalau perkiraan ya kalau perkiraan dari suara powernya ini kalau mimisnya pakai 12 grand ini bisa 850 pps ya bisa ini sampai 850 pps kalau powernya gini kita sisa angin 2000 ya hitung aja tadi lupa saya nggak dihitung berapa kali tembakan ini cukup cukup besar ya kalau untuk tegukuran kita kurangin lagi powernya ya soalnya kebesaran powernya tapi kalau nyeting power itu harus sama dites ya dites dulu sama akurasinya nah baru kita baca kita rasa-rasain gitu kan enaknya di power segimana kita mainkan powernya ya kalau kita mainkan powernya nggak dites ya nanti mimis yang dipakai berapa grand gitu kan maunya kayak gimana larasnya gitu nggak bisa gitu kan ini cuman menurut pengalaman saya aja ya kita tebak-tebakan aja biasanya power yang kayak gini itu cocok pakai 12 grand ya untuk untuk cocok untuk longrengan ya 12 grand kayak gini power kayak gini tapi untuk tegukuran kita kurangin lagi ya powernya biar biar tegukurnya itu nggak terbang ya kalau power terlalu besar nanti tegukurannya itu terbang ya ini cocok buat longreng untuk power segini cocok di main di 850 pps ya jarak untuk 50 lah cukup lah 50 60 ya oke ini sudah saya garap kita bongkar lagi kita buang lagi anginnya soalnya ini saya mau saya packing lewat kilat ya lewat express takutnya kalau ada anginnya nanti kena X-ray di bandara gitu kan saya bongkar lagi semuanya saya perutulin ya nggak sampai pokoknya ini semuanya terpisah ya semuanya terpisah biar nanti selamat di tujuan untuk ke NTT ya oke unit sudah oke langsung saya bongkar pasang eh bongkar saya bungkus power sudah stabil anginnya cukup lumayan irit nanti kalau mau nyetelkan mimisnya nanti pas ngetes aja gimana segimana mau powernya itu yang di maunya mimis dan laras maaf ngomongnya belepetan karena sudah lama nggak bikin konten ya untuk review kayak gini oke sekian aja terima kasih salam satu cerot langsung darpuk ya Bye Cmendar jeprut Peram Ciawi Tasikmalaya cerot